Kita saksikan bagaimana ada konferensi pers ya dari para pasangan calon. Kita masih akan sajikan sejumlah laporan dari berbagai daerah. Kita akan bergabung dengan rekan Stella Now. Rekan Stella Now, Anda memantau perkembangan pilkada di NTT. Bagaimana suasananya di sana Stella? Sekarang saya berada di Sekretariat Pemenangan Victory Joss, di mana calon gubernur Victor Bungtilulai Skodat dan juga calon wakil gubernur Yosef Naisoi unggul dalam quick count sementara dengan angka 37% dari data 75% yang sudah masuk, Rara dan juga Ani. Dan sudah bersama saya, calon gubernur NTT Victor Bungtilulai Skodat beserta wakilnya, kita akan tanya langsung bagaimana tanggapan dari Pak Victor terkait dengan hasil quick count sementara ini. Pak Victor kan tadi sudah 75% data kita ikuti dari awal, dan sekarang keunggulannya ada 37% dari pasangan-pasangan yang lain. Ada tanggapan tentang quick count sementara ini? Ya, yang pertama saya dan Pak Yosef menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berpartisipasi luar biasa, 79% masyarakat Nusa Tenggara Timur berpartisipasi dalam pilkada ini. Yang kedua, tentunya kami bersyukur dengan hasil quick count yang ada, tetapi tentunya kita menunggu dengan sabar perhitungan yang dilakukan oleh KPU nanti. Yang kita berdoa, ini bukan kemenangan gubernur ini menjadi tujuan, karena itu saya menghimbau kepada seluruh pendukung dan simpatisan kami, kita sabar, kita tidak perlu euforia, karena kita akan bekerja, target kita, tujuan kita adalah membawa masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju sejahtera. Dan Pak Victor, ini kan menjadi pemilu yang artinya ingin membawa perubahan gitu bagi masyarakat NST, seandainya nanti 100% quick count menang, penetapan KPU, Pak Victor dan Pak Yosef menang, apa PR pertama yang ingin dikerjakan? Ya, tentunya semua kita akan benahi apa yang telah kami buat di dalam visi-visi kami, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana listrik dan air bersih, serta pendidikan yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur. Terakhir, Pak Yosef, bagaimana mendampingi Pak Victor nanti ke depan selama 5 tahun, untuk 37% ini tanggapannya seperti itu? Ya, yang pertama saya harus mengucapkan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, yang teguh dalam iman dan kuat dalam kesulitan, mereka sangat luar biasa. Ini bukan kemenangan Victor dan Yosef, tapi kemenangan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami berdua akan saling bekerjasama, kami dua sudah lama bekerjasama, kami coba membangun Nusa Tenggara Timur sesuai dengan visi kami, kita bangkit untuk kesejahteraan Nusa Tenggara Timur. Bang Victor, terakhir lagi ya Bang. Ini nanti kalau misal sudah 100% dan Bang Victor menang, apakah akan ada deklarasi bersama para pendukung? Ya, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan, kami akan menunggu perhitungan dari KPU, untuk hasil yang secara final, karena itu kami minta kepada seluruh pendukung dan simpatisan untuk bersabar, kita menunggu hasil perhitungan dari KPU. Tidak ada pesta-pesta dulu ya? Tidak boleh ada pesta karena menjadi gubernur menjubkan menjadi tujuan. Seluruh simpatisan dan seluruh pendukung saya minta untuk tidak boleh euforia dalam Pesta Pora, kita serius untuk bekerja. Saya minta untuk kita berdoa, karena tujuan kami hadir adalah untuk membangun Nusa Tenggara Timur, bukan untuk menjadi gubernur, bukan tujuannya di sana. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Victor dan Pak Yosep. Itu tadi sedikit wawancara kami beserta calon gubernur dan calon wakil gubernur yang unggul dalam quick count sementara dari data Saiful Mujani Research Center dengan total data yang masuk 75 persen keunggulan 37 persen dari tiga pasangan calon lainnya. Untuk sementara, Rara dan Ani. Telanao melaporkan langsung dari Sekretariat Pemenangan, Victor Rijos, luar biasa meskipun sudah unggul 37 persen dibandingkan dengan pasangan-pasangan lainnya. Tidak ada euforia, tidak ada pesta, masih menunggu hasil dari KPU. Karena ini merupakan hasil hitung cepat ya dari lembaga survei. Dipersembahkan oleh